Halo semuanya, jumpa lagi denganku disini dan pada kesempatan kali ini guys aku akan membuat video modpack atau review modpack wajah launcher lagi temen-temen ya dan by the way aku minta maaf dulu temen-temen ya karena udah semingguan lebih gak upload ya hampir 2 minggu lah ya jadi kali ini aku akan nge-review sebuah modpack Valhessia ya untuk minecraft versi 1.20.1 temen-temen ya so guys jadi disini aku bakalan ngasih tau dulu ke kalian cara pemasangan modpacknya guys dan modpack ini tuh dibuat oleh Bang Satria Sunarso ya seperti modpack zombie Nightfall kemarin tuh ya sama cuy kreatornya Bang Satria sih oke langsung aja kita bakal menuju ke tutorial pemasangannya guys let's go oke temen-temen silahkan kalian download dulu ya untuk modpacknya ini dia yang paling atas dan juga satu lagi wajib kalian download yaitu sodium patcher tapi kalau kalian udah punya kalian gak usah download lagi ya sodium patchernya jadi sodium patcher ini wajib kalian pakai karena di file modpacknya ini gak ada sodium patchernya guys jadi otomatis bakal nge-crash ya kalau kalian langsung main tanpa sodium patcher guys oke jadi aku bakal kasih tau juga cara pasangnya nanti ya yang pertama kalian kalau udah download silahkan extract aja disini habis itu kalian masuk ke foldernya habis itu yang config ini kalian ganti nama nah ini file hasianya kalian hapus aja guys jadi config kayak gini ya setelah itu kita oke dan kembali lagi ini sodium patcher ini kalian pindahkan ke dalam folder mods guys kita potong ke dalam folder mods yang yang di extract tadi tuh ya oke kalau udah kita bakal pindahin ketiga ini kita pindah langsung ya menuju ke folder pojav launcher kalian masing-masing jadi buat kalian yang Androidnya 9 ke bawah silahkan pergi ke games ya disini games nanti ada pojav launcher gitu ya kalau Android 9 ke bawah ya disini aku Android 10 ke atas jadi adanya di Android data cuy nah kita masuk ke net card itu ya files lalu.minecraft setelah itu kalian tempel disini guys pastikan di bagian modnya itu di folder modsnya ini gak ada mod lain ya takutnya bentrok dan ngecrash oke kita tempel aja langsung disini dan kalau udah kayak gini kita checklist lalu ganti guys oke kalian tinggal tunggu aja sampai kelar ya oke temen-temen kalau udah silahkan kalian pergi ke pojav launcher ya kalian buka pojavnya habis itu kalian pilih versinya 1.21 ya fabrik temen-temennya ini atau kalau kalian belum punya kalian bisa klik yang buat profil ini lalu kita ke profil fabrik ini lalu kalian pilih versi Minecraftnya 1.20.1 oke habis itu kalian tinggal klik pasang aja guys nanti bakal ngedownload aset-asetnya gitu ya oke disini aku udah download jadi gak perlu lagi habis itu kalian juga perlu pergi ke setting ya lalu video download render disini kalian harus menggunakan renderer holigil 4s atau kalau gak pake ini nanti bakalan crash misalnya kalian pake angel ya itu gak bisa guys udah aku coba soalnya jadi kalian harus pakai holigil aja cuy dan resolusi disini aku pakai 60% ya ini lumayan berat juga temen-temen file hashnya ini oke sudah ya dan yang terakhir disini kalian eksekusi sebuah jar ya setelah itu kalian cari aja folder pojak launcher kalian ya nah kita masuk ke dot minecraft lalu mods ya folder mods nah kalian cari yang tadi tuh guys apa namanya sodiumpatcher ya biasanya ada yang di paling bawah di bagian S nah yang ini sodiumpatcher kalian pilih kalian klik ya oke kita tunggu aja oke disini kita langsung aja klik oke kalau udah muncul kayak gini lalu kalian pilih lagi sodium extra ya lalu klik oke lagi cuy kalau udah kita tutup secara paksa dan kalau udah semuanya kalian bisa langsung aja main menggunakan versi 121 fabrik cuy nah kita bakal langsung aja main guys ya oke temen-temen disini aku udah masuk ke dalam menu minecraftnya dan menunya ini beda banget ya kalian bisa lihat nih kayak gini banget cuy unik ya oke disini kita bisa lihat juga mod-modenya temen-temen pilih yang paling bawah itu nah disini kalian bisa lihat ada banyak modnya oke disini untuk settingannya dari sodium ya nah kalian bisa setting seminimal mungkin ya nah disini aku saranin liversnya atau daunnya ini kalian jadiin fast ya biar gak terlalu ngelag lah ya soalnya ini modpack lumayan berat juga temen-temen kemudian di oh general sorry lupa ini render cangnya kalian set kedua atau enggak empat lah ya terus performa kayak gini advanced gak ada yang diubah ya terus animasi aku matiin semua guys particle juga eh particle enggak ya aku bakal nyalain semuanya terus details kayak gini render 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 ini nggak harus guys jadi biarin aja kayak gini ya ekstras udah guys ekstras gak ngaruh juga temen-temen kita apply aja langsung dan kita klik down abis itu kita bakal langsung aja main temen-temen ini aku udah bikin dunianya kita langsung aja oke guys aku spawn dimana ini temen-temen kita lihat dulu nih di dark oak ya dan oke nggak ada mod dari kamera gitu kan yang kamera nyamping itu guys nggak ada ya oke terus disini ada tumbuhan nih sama ada petugas yang di atas tuh kayak huwaila ya mod huwaila temen-temen wild strawberries coba hancurin tuh uh dapat apa nih wih keren cuy kita dapat advancement kayak gitu ya biasanya kan di pojok ke kanan ya oke keren 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 ini kita dapat strawberry temen-temen bisa dimakan ya sama ada darah daun banyak juga nih guys jadi kita bisa lihat darah eee mobnya gitu lebih enak ya oke ini jujur aja nggak ngelag temen-temennya ini aku pakai dua render chunk dan juga soalnya sambil record juga guys jadi fpsnya itu berkurang drastis ya dibandingkan enggak sambil record oke disini aku mau ngapain ya guys ya kira-kira ya aku mau coba showcase di mesin-mesinnya gitu ya cuman karena mode survival kita nggak bisa ya jadi kita bakal coba ganti mode juga ini guys bentar Oh nice kreatifnya Oke kita coba lihat guys Apakah ada uh lumayan banyak ya cupcake display brick counter Oke ini kita bisa bikin pabrik roti mungkin ya ya kalau bisa lihat keren cuy ya keren 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 terus ada apalagi disini kita coba lihat yang disini makanan gitu ya terus yang ketiga Oh ini kita bisa milih ya artifak wow ini kira-kira buat apa nih cosmetic enable right click to toggle oke kayaknya kita bisa pakai deh ya kayak di era craft gitu temen-temen oke oke kita coba ambil ambil beberapa ya oke ini Enderman overhaul uh ini kayaknya ada banyak jenis Enderman ya melalui guys jadi mobnya itu enggak monoton gitu ya enggak vanilla banget lah ya Summon Pearl Ice Pearl ini oke desain-desain gitu tuh terus ini tuh terus ini apa nih ruins ya kayaknya bakal ada ruins friends gitu guys atau bangunan-bangunan random yang sepawan Oke ini ada ekologi ekologi eh apa nih oke kayak kayu-kayu tambahan gitu ya terus ini ada waste-to-waste juga kah Oh ini masih banyak ya gila banyak banget ya ini aku nggak tahu mau ambil apa nih guys kita bisa bikin kayak tembok tembok itu pakai ini Oke buat apa dah kira-kira ya terus ada kabel stone counter ini buat apa nih buat apa nih nggak ada nggak ada gunanya temen-temen ke terus ini kita bisa right-click tuh ya langsung pasang di situ eh di inventory gesa cosmetic enable tuh ya kalau di right-click atau di klik kanan oke ya tulisannya berubahnya Oke ini kita mau coba ini sih guys ya coba lihat reruntuhannya itu kayak gimana eh ya aku mau coba review ini sih Enderman nya guys nah crimson ya Wow what is this wah buset itu guys matanya ada empat ya kalau alis itu yang di atas Oke entah kenapa dia enggak gerak dan jalan di tempat weh oke gerak ya crimson kalau ini Badlands Kev Oke coba ya kayak yang kev kayak gini ini kayak Iron Golem yang pesan Badlands ukrain yang Badlands Oh guys ini kayaknya aku nemu struktur ya dan kalian bisa lihat ini kayak tower gitu Wow gede banget ya keren sih guys wuuh apa nih keren 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 ini jadi ada fitur pembersih sampahnya gitu kayak server gitu eh kita coba lihat di atas ada lihat di atas ada apa aja nih di apa ini coy headgear Wow benar ya makhluknya guys adalah oke ini pintu masuknya dimana nih dan apakah witchnya ini adalah bos kalau ada bosnya sih keren guys ya wah gila ini keren banget sih coba ya permisi ya kita mau review rumahnya ini guys penyihir gua apa nih bentar nih what is this oh ini furniture guys ya furniture Oke nggak bisa kita ambil berarti oke ini ada ini ternyata bisik aduh pencet dong hehehe ada spawner witchnya ini ada spawner nya temen-temen disini juga tadi aku ambil beberapa item ya dari inventory kita coba review satu-satu temen-temen ini ada semua nerf pearl ini buat apa nggak tahu uh wow kita bisa nge-summon makhluk ya ya terus ini ada break oven Oh bisa ini guys bisa bakar-bakar ya resep coba lihat Oh gitu kita bisa ini guys jadi penjual roti guys disini hehehe ada banyak juga nih ya keren sih terus disini ada furniture ya ada banyak sih furniture sama tablenya juga terus ini sweet dog ini buat apa ya Oh ini buat bikin roti guys so guys jadi untuk video kali ini cukup sama sini dulu temen-temen thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa buat kalian like comment share serta subscribe btw itu kalian lihat di leherku itu ada kalung yang tadi aku pakai ya buat temen-temen intinya modpack ini tuh keren guys thank you guys sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye go 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 Terima kasih.